selamat menikmati hal ini kebijakan ini tidak mempersulit saudara sebetulnya ini akan mempermudah saudara dalam proses pengajuan proposal penelitian juga dengan proses penelitian nanti kenapa? ketika Anda mampu mengisi poin-poin yang ada di riset model canvas ini maka secara langsung Anda sudah menyelesaikan hampir 50% dari proposal Anda sehingga kalau nanti judulnya Anda sudah diaksesik maka secara otomatis Anda bisa lanjut ke dalam proposal penelitian nah ini contoh model canvas nanti di bawah akan ada beberapa contoh ini sudah dibuatkan untuk masing-masing prodi ada contoh di riset model canvas di manajemen dan juga di akutansi dan juga di perbagian seharian dan juga satu lagi kemarin yang terlewat pada saat sosialisasi bahwasannya karena saat ini melenstone unisma itu sedang pada tahap entrepreneur university maka salah satu objek ataupun tema penelitian yang harus masuk adalah kewirausahaan jadi selain kemarin kalau di manajemen ada pemasaran SDM dan juga keuangan ada tambahan jatuh lagi yang itu terkait dengan kewirausahaan di akutansi ada yang terkait dengan akutansi manajemen menakutansi yang terlaku dan kutansi terkait dengan perbajakan ada tambahan jatuh lagi yaitu tentang kewirausahaan di perbankan seharian juga sama ada tambahan jatuh tentang kewirausahaan oke kembali lagi ke yang disemudahkan canvas nanti disini di file yang Anda lampirkan nanti Anda lampirkannya dalam bentuk pdf disini nanti Anda tulis nama npm dan program studi nah topik topik yang dibahas dalam skrips ini adalah nah ini Anda isi dengan sesuai pilihan tema yang sudah disampaikan saat sosialis lagi kemarin ya entah Anda mau bahas tentang pemasaran ataupun keuangan ataupun SDM ataupun perbajakan atau keuangan publik atau industri halal atau keuangan jari silahkan tulis disini adalah sesuai dengan tema yang ada pada saat sosialisasi nah kemudian terkait dengan keyword ini tulis antara 3-5 keyword 3-5 keyword ini dari topik tadi kata kuncinya apa sih yang mau Anda bahas disitu nah tuliskan antara 3-5 setelah Anda menemukan sudah memilih tema maka nanti Anda masuk ke bab berikutnya yaitu di masalah nah pada yang bab pertama disini riset ini berdasarkan pada masalah nah ini jelaskan poin-poin pembahasan yang akan Anda ungkap dalam latar belakang ataupun pendahulungan apa saja sih poin nah 1, 2, 3 nah itu Anda tulis disitu nah dari poin-poin yang ada di latar belakang dan juga pendahuluan nanti Anda rumuskan menjadi rumusan masalah 1, 2, 3, dan seterusnya dari situ kemudian Anda masuk ke tujuan berdasarkan gap tersebut berdasarkan di latar belakang yang ada maka tujuan riset ini ataupun paper ini adalah sebagai berikut oke ya dari sini kan sudah jelas kalau Anda sudah melihat template dari proposal penelitian sebelumnya dari 3 komponen ini secara langsung Anda sudah nyelesaikan Anda sudah selesai bab satunya makanya setunya dalam penggunaan riset model kanvasi ini bukan memusulkan Anda tapi untuk bermudah oke tadi ya sudah terlihat di topik masalah tujuan kemudian teori apa teori utama yang digunakan mau menggunakan TAM teori accepted model ataupun TPP pelayanan behavior ataupun menggunakan teori kepatuan pajak atau menggunakan teori difusi inovasi dan lain sebagainya jadi disini di bagian ini Anda tulis teori utamanya apa kemudian kenapa Anda menggunakan teori utama tersebut dengan asumsi blablabla teori pendukung yang digunakan apa nah ini teori pendukungnya bisa satu, dua atau tiga dan seterusnya nah dari sini yang terlihat sebagian dari babdu Anda sudah selesai disitu karena di babdu nanti akan membahas kajian literatur dan pengembangan teori disitu ya ada dari apa pengembangan teori yang digunakan dan juga lalu diunikan literatur nah kemudian apa unsur keterbaruan dari riset ini nah di sini jadi juga menunjukkan keunikan dari riset Anda kemudian hasil dari riset Anda ini akan digunakan sebagai apa di sini juga bisa dalam bentuk informasi atau dalam bentuk kebijakan dan apa kontribusi riset nah kalau kontribusi riset ini kalau dalam bahasa pendahuluan biasanya manfaat erotis dan manfaat praktis kemudian di bagian berikutnya metode berdasarkan pertanyaan riset maka metode yang digunakan apa di sini apa yang digunakan entah itu kuantitatif entah itu kualitatif dan dijelaskan secara singkat saja di situ nah setelah Anda lulis ini semua kemudian Anda tulis judul skripsi apa yang akan Anda tulis blok-blok-blok di sini dan dilampirkan tiga referensi yang akan Anda gunakan di bawahnya oke jelas sampai sini ini ya terkait dengan riset monitor kanvas sebagai contoh misalkan di sini di prodi manajemen di prodi manajemen contoh di sini prodi pertama manajemen MPM 081 prodi manajemen topik yang adalah inovasi fintech bagi pengembangan UMKM topiknya diambil inovasi fintech kemudian berarti kan apalah terbelakang masalahnya atau penduduknya harus apa saja oh ada dampak digitalisasi ada pertumbuhan fintech ada minimnya inklusi dan literasi keuangan kenapa? karena fintechnya marah banyak dananya yang seserah banyak tetapi banyak orang yang merasa tertipu kemudian muncul pinjol-pinjol atau korban pinjol dan lain sebagainya keempat potensi pembiar UMK melalui platform fintech ini yang harus Anda tampilkan nanti di dalam pendaunuan dari sini kemudian nanti muncul rumusan masalah rumusan masalah apa? bagaimana pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan inklusi dua bagaimana pengaruh penggunaan fintech peningkatan inklusi keuangan apakah terbuka penggunaan yang signifikan nah ini rumusan masalah tujuannya apa? ya tujuan sama karena penjabaran dari rumusan masalah tadi yang pertama bagaimana pengaruh berarti untuk mengatakan pengaruh digitalisasi dan seterusnya ini yang sudah selesai di bab satu anda kemudian teori yang dikembangkan disini teori yang dikembangkan adalah teori utamanya apa? diffusion of innovation theory kenapa menggunakan teori ini? dengan asumsi bawah adopsi teknologi digitalisasi dan fintech oleh UMKM mengikuti proses difusi inovasi dimana individu mengatur teknologi baru melalui serangan tahap ya kan kita tahu maksudnya ketika ada digitalisasi berarti itu ada tahapan bagaimana agar digitalisasi ini familiar dengan kita nah itu kalau secara teori namanya diffusion innovation theory sehingga inklusi keuangan meningkat seiring dengan semakin banyak yang mengadopsi teknologi digital sehingga kalau sekarang selama ini mungkin akan kesulitan dalam pendanaan kesulitan dalam pemiayaan tapi dengan adopsi teknologi mereka bisa mendapatkan pendanaan dan sebagainya kalau diterapkan yang di pemasaran misalkan oh dengan langsungnya digital maka bisa menggunakan pemasaran digital sehingga mampu meningkatkan apa namanya jumlah atau jumlah produk yang dijual dan juga meningkatkan produksi lah teori pendukungnya apa bisa menggunakan teori resource best view ataupun bisa menggunakan teori inklusi keuangan ataupun juga bisa menggunakan teknologi acceptance mode atau tom tam kebaruannya apa menggabungkan variable digital dengan adopsi fintech risetnya apa hasil risetnya mengungkap hubungan antara digitalasi dan fintech terhadap inklusi keuangan kontribusinya apa untuk teoretis memperkai literatur teori difusi inovasi menawarkan model baru dalam pengembangan para teknologi dalam inklusi keuangan praktisnya manfaat praktis dari riset ini kebijakan terkait dengan program digitalisasi UMKM dan memberikan lawasan terhadap penyediaan layanan digital untuk UMKM nah untuk metode-metode berdasarkan dari riset ini maka metode yang digunakan mendorasi kuantitatif dengan pendekatan survei dan analisi regresi untuk mengukur pengaruh digitalisasi dan fintech terhadap peningkatan inklusi keuangan nah dari situ kemudian kita bisa menuliskan judulnya apa digitalisasi fintech dan fintech sebagai faktor pendorong musik keuangan UMKM dengan pengaruh mediasi kepercayaan terhadap teknologi nah referensinya nah untuk referensi ini tidak harus persis persis dengan judul tapi setidaknya di situ ada komponen variable yang misalnya contoh sini digitalisasi ada di sini adanya fintech oh ini ada variablenya di sini oh terpendorong inklusi keuangan di sini inklusi di sini kinerja UMKM secara model sama melalui mediasi akses keuangan kalau mediasinya kepercayaan di sini menggunakan mediasi akses keuangan secara model sama kenapa kok harus mencari contoh seperti ini agar memudahkan Anda dalam mendesain rangka konseptualnya nanti kalau Anda mau membuat penelitian yang kurang lebih mirip ini Anda tahu oh nanti susunannya kurang lebih seperti ini teman suka di bawahnya pengaruh literasi keuangan dan teknologi finansial terhadap inklusi keuangan master desa nah ini ada literasi keuangan dan teknologi terhadap inklusi keuangan masyarakat desa bedanya dengan yang yang atas ada variabal yang di bawah ini ada yang satu atau yang ketiga peran literasi keuangan dan teknologi keuangan melalui inklusi keuangan untuk keberlanjutan UMKM nah disini ada Z nya yaitu inklusi keuangan X nya literasi keuangan dan teknologi keuangan dan ini adalah keberlanjutan UMKM ini ya nanti juga yang untuk yang di pro di lain di akutansi biar dilihat yang di bawah ini contoh contohnya sudah dibuatkan bagaimana contoh Anda membuat ini rangkahnya dan juga referensinya ini contoh di akutansi ini terkait dengan kebatuan pajak di era digital ya ini ada latar belakang disini kemudian di teori yang digunakan teori utamanya adalah TAM yang langsung si penerimaan koneksi digital oleh wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor persimpunan dan penggunaan persimpunan dengan asumsi mendasari bahwa jika teknologi pajak digital dianggap mudah dan bermanfaat maka wajib pajak akan berjadar untuk mengadopsi dan menentui kewajiban perpajakan mereka itu teori tambahnya teori tambahnya bisa berkaku kebatuan pajak atau teori teknologi dan inovasi kebaruannya integrasi teknologi dalam perpajakan teoritisnya ini memperkai literatur dan perpajakan instasi teknologi kalau praktisnya instasi teknologi bisa merancang kebijakan perpajakan digital lebih efektif metodenya metode dengan desain survey dan analista statistik nah ini judulnya dan ini juga referensinya untuk perpengar sehari A disini yang menurut tema misalkan dampak ESG environment social and government terhadap pembagi keuangan kata kuncinya ESG keuangan kepentingan risetnya nanti terpengaruhi ESG itu apa evolusi terpengaruhi apa terkaitan antara ESG dan keuangan syariah dan juga dampak ESG terhadap lembaga keuangan dan ada rungsan masalah dan tujuh masalahnya teori yang dikembangkan adalah teori pemangku kepentingan stakeholder teori dalam asumsi penerapan dari ESG akan mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan yang pada gilirannya akan mempengaruhi generasi finansial lembaga keuangan kebaruannya integrasi ESG dalam kontek keuangan syariah risetnya akan menjadi pemangun dalam terkait ESG dengan generasi keuangan dan integrasi panfeturotis memperkai literatur tentang ESG dan keuangan syariah praktis pembangunan lembaga keuangan syariah dapat merumuskan seri ESG untuk menekan generasi keuangan perusahaan metodenya kuantitatif dengan analogi generasi moderasi oke demikian terkait dengan apa namanya materi tambahan tentang model kanvas yang nanti menjadi salah satu poin tambahan yang harus Anda upload pada saat pengajuan judul ingat ya ini bukan memperseluai saudara tapi ini akan mempermudah saudara karena Anda menyelesaikan ini berarti Anda sudah menyelesaikan 50% dari proposal penelitian Anda demikian kurang lebih semoga salam berikut warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati